Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Universitas Terbuka, dan Pemerintahan Desa Wonosari menggelar pelatihan pemandu ekowisata. Direktur Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Otorita IKN, Muhsin Paling Rungi mengungkapkan bahwa tujuan pelatihan yang diikuti oleh sebanyak 25 peserta tersebut untuk meningkatkan kapasitas para pemuda di kawasan Nusantara menjadi pemandu ekowisata. Diharapkan melalui pelatihan ini, kapasitas para pemuda untuk menjadi pemandu ekowisata di IKN meningkat dan dapat menjadi pemandu wisata yang bersertifikat, iungkapnya pada Minggu, 27 Oktober 2024. Muhsin menjelaskan bahwa setelah mengikuti pelatihan, nantinya para peserta yang berasal dari beberapa desa di kawasan IKN tersebut akan mempraktekan pengetahuan yang diperolehnya dan menjadi pemandu masyarakat yang berkunjung ke IKN. Setelah beberapa bulan, mereka rencananya akan diikutkan pelatihan lanjutan untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagai pemandu ekowisata, i sambungnya. Muhsin menambahkan bahwa saat ini kunjungan masyarakat ke kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP, semakin meningkat. Sehingga, diperlukan pemandu yang terlatih untuk menjelaskan berbagai hal tentang IKN, khususnya bangunan-bangunan arsitektur di KIP, ya termasuk penjelasan tentang bangunan-bangunan yang ada di KIPP seperti Istana Negara, Taman Kusuma Bangsa dan Bangunan lainnya. Selanjutnya, Muhsin melanjutkan bahwa saat ini, para pegawai otorita IKN ditugaskan sebagai liaison officer, law, secara bergiliran untuk memandu para pengunjung dari rest area hingga plaza seremoni.